Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Kembali lagi di channel saya Digin Shomai Mohriba Yaitu channel yang memberikan edukasi Yang ilmunya lebih detail Dan yang pasti ilmunya itu Sampai kepada pedagangnya Jadi Kali ini saya akan memberikan Edukasi Tentang berdagang Tentang usaha ya Waktu yang lalu Saya sudah pernah menjelaskan tentang Shomai Shomai yang ekonomis Yang premium Yang keriting Yang biasa ya Yang murah sampai yang mahal ya Satu biji bisa 5 ribu ya Kali ini saya akan menyinggung usaha Berikutnya Yang masih ada kaitannya ya Jadi Saya kali ini akan menjelaskan tentang Gimana kalau usaha Shomai itu Jadiin cafe ya Dijual di cafe Untuk kalangan menengah ke atas itu bagaimana ya Itu suatu Bagian dari Apa ya Ilmu cabang ya Ilmu marketing termasuk ya Ilmu marketing Shomai Jadi jualan Shomai kan ada yang keliling Ada yang di Mana gitu Ini Saya menjelaskan lebih spesifik Untuk kalangan menengah ke atas Nah Untuk Kalian yang sudah bisa Membuat Shomai Sudah bisa Memasukkan rasa yang enak Ingin berjualan malam ya Berjualan malam Terus Menyewa tempat mungkin Kalau enggak Lapakan intinya kayak gitu lah Dibikin seperti cafe Menunya Shomai Nah Kalau malam kan Spesifiknya dia orang duduk-duduk Seperti itu ya Jadi Duduk-duduk sambil makan Shomai Dia butuh minum Nah Shomainya sudah saya jelaskan Minumannya saya belum menjelaskan Oleh karena itu Kali ini Saya akan Membuat Konten video Dengan judul Usaha Coffee Shop Jadi Kata kuncinya ini Coffee Shop Oke Atau bahasa sederhananya itu Warung Kopi War-kop Kayak gitu Namun saya Tidak Menjelaskan Tentang warung kopi Yang biasa ya Karena Kita berjualan kan Kalau bisa yang sedikit Saingan Apa sih Keunggulan dari produk kita ya Misalnya Kalau Shomai yang saya buat Bentuknya keriting Rasanya empuk Terus Ukurannya itu Walaupun kecil Tapi rasanya itu Benar-benar Nendang Seperti itu ya Begitu juga kita Akan membahas tentang Coffee Shop Warung Kopi Warung Kopi Bukan sekedar Kopi saset Diseduh Dikasih itu Enggak ya Kalian bisa lihat Gambar-gambar di samping ini ya Itu lebih spesifiknya Buat Apa ya Pecinta Kopi ya Jadi Kopinya ini Kelebihannya adalah Gimana orang itu Bisa membayar Sedikit lebih mahal Tapi dia tidak kapok Seperti itu ya Kopi di warung Kalian beli berapa Satu saset kan Seribu perak Dua ribu perak Diseduh Emang itu murah Tapi nilai seninya kan Nilai lebihnya itu Biasa saja ya Jadi buat teman-teman Yang kepingin Berjualan dengan sedikit saingan Bahkan sangat-sangat Sedikit saingan Kalian bisa belajar Dari channel ini Oke Satu Coffee Shop Kelebihannya Biar kalian tidak Banyak saingan Satu Kelebihannya adalah Bebas pengawet Bebas pengawet Oke Jika kalian melihat Copy yang dengan cara Membuatnya seperti ini Kalian tahu Oh kenapa ini Satu cangkir bisa 18.000 Satu cangkir itu Bisa jadi 30.000 Ya Ya karena ini Kalian melihat langsung Prosesnya Dari biji Digiling Masukin cangkir Diseduh Nah ini Nilai plusnya Oke Terus nilai plus berikutnya Ya Biar orang-orang itu Tidak kapok Walaupun harganya mahal Tapi tidak kapok Itu alami Jadi biji alami Biji alami Maksudnya gimana Kalian bisa memilih Ntar Mau kopi jenis apa Kayak gitu ya Mungkin Kalian pernah mendengar Ada kopi robusta Kopi robusta Itu kopi yang Jenisnya Pahit Pahit Terus kopi Arabica Kopi Arabica Itu kopi yang Cenderung lebih manis Seperti itu Ntar spesifik Lebih jelasnya Akan saya jelaskan Di next Next video selanjutnya Jadi Mengupas tentang Apa itu Kopi apa Kopi apa Berasal dari mana Harganya berapa Cara membuatnya Membuatnya bagaimana Insya Allah di next Video ini saya akan jelaskan Kali ini Saya akan Menjelaskan Dari awal Pendahuluan Kayak gitu Anggap saja Kita ini Usaha apa ya Kok saya ingin Usaha Jualan somai malam-malam Tak bikin Cafe Somainya sudah ada Minumannya belum ada Nah ini Belajar dari sini Oke Poin selanjutnya Kenapa orang membeli Produk kopi kita Mahal Tapi tidak Kapok Karena satu Berikutnya ini Tidak ada Pemanis buatan Jadi Kata kuncinya Pemanis Manis buatan Karena kita tahu ya Ketika dia Meracik Tahu Oh itu Menggunakan gula aren Saya kadang Menyediakan gula aren Bukan kadang lagi Emang tiap hari Saya sediakan gula aren Gula pasirnya ada Gula arennya ada Jadi Mas ini Mau Pai gula Mas saya mau gula aren Oke saya sediakan Jadi Orang yang mau minum Oh aman ini Ya Lain dengan produk-produk Pabrikan ya Kita kan gak tahu itu Maksudnya Kalau Melihat langsung Jadi kita Aman Kayak gitu Pemanis buatan Oke Semoga Poin-poin Tempat ini menjadi Wawasan baru ya Buat kalian Bebas pengawet Bijinya alami Tempatnya nyaman Bebas pemanis buatan Itu menjadi nilai plus Orang membeli produk di cafe kita Dengan harga lebih mahal Namun dia tidak kapok Oke Semoga Informasi ini bermanfaat Insya Allah Di next selanjutnya Saya akan menjelaskan secara Lebih rinci lagi Sama seperti saya menjelaskan Tentang somai Tekniknya Terus Jenisnya Cara membuatnya Harganya Penjualannya Dan lain-lain Semoga kalian ini Bisa mempelajari Ilmu yang Lebih spesifik Lebih memuaskan Di channel ini Saya doakan Bermanfaat Oke Ingat Anda jangan langsung Buru-buru Mengambil modal Modal ini Modal itu Modal riba Dan lain-lain Jangan Kuasai skillnya dulu Baru Anda bertindak Jika perlu Dampingilah oleh Orang yang Punya Keahlian di bidangnya Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sip